Halo geng, ketemu lagi sama gue. Udah tau lah ya gue siapa. Jadi gini geng, Jalan Cikus punya samu spesial. Penasaran samunya siapa? Kita lihat dulu ya cuplikannya di video berikut ini. Itu dia, makanya kita sambut sama-sama yuk Mbak Jote Minus Topeng. Halo geng, halo Kati. Baru masuk kok ada yang aneh ya? Apa yang aneh? Suaranya Mbak Jote kok beda sama yang biasa di video? Oh itu mah, gara-gara aku lagi gak pakai topeng. Mana Mbak, sini. Iya, aku buktiin ya kalau aku pakai topeng. Halo geng, beda kan ngomongnya kalau pakai kerdus? Ternyata beneran ya, ini tuh bener-bener the power of topeng gitu. Tapi biar kita semakin kenal dengan sosok Mbak Jote ya, kita ngobrol dulu yuk. Apa sih keseharian Mbak Jote? Boleh, boleh. Supaya lebih deket ya. Boleh ya? Boleh dong. Mbak Jote nih aku mau tanya. Pertanyaan pertama, apa sih hobi Mbak Jote? Aduh hobi ya? Hmm, aku sih kayak Kids Yaman Now sekarang suka streamingan gitu. Selain itu aku juga suka nonton drama Korea. Udah gitu paling udhanya chattingan kali ya sama anak jalan tikus. Chattingan sama anak tikus? Menarik nih, menarik nih. Kalau Mbak Jote chattingan sama anak-anak jalan tikus yang lain itu ngomongnya apa sih? Awal mulanya tuh Julit. Abis dari Julit udah gitu ngomongin penantannya jalan tikus deh. Geng, ternyata kalian suka diomongin sama Mbak Jote dan tim Jote. Iya betul. Kalian penasaran gak sih? Kira-kira kalian diomonginnya apa aja sama tim jalan tikus? Komentar. Komentar ya, ditolong komentar. Kat, kat. Serius ya guys, baterai kita abis memori pemuga. Jadi kita lebih putar ya. Serius ya Mbak Jote? Yaudah deh. Ya aja. Oke. Ini lo pegang apa sih dari tadi gue penasaran? Sebelah betul. Ini? Ini tuh apa Nokia? Nokia 2, Nokia 2 tuh balik lagi. Serius ya Nokia? Beneran. Gila, gila. Sulit banget pegang. Tadi pas gue liatin lo, kayaknya lo nyaman banget pegangnya. Makanya gue penasaran. Iya lah. Ini tuh bahan bodinya tuh udah solid metal gitu. Selain itu ya, baterainya tuh bisa tahan 2 hari. Boong lo. Serius. Mana ada smartphone yang tahan 2 hari. Kalo dulu sih, Nokia gue yang lama ya. Yang waktu jaman HP biasa, itu bisa tahan seminggu gue percaya. Tapi ini smartphone, Bo. Masa tahan 2 hari? Karena aku yang pake. Masa iya aku yang halus sih? Ini tuh bener-bener tahannya tuh 2 hari tau gak sih? Gak percaya kalo gak ada buktinya. 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 Beneran. Yang tadi tuh, yang pas aku kayak pilih nanyain hobi. Gak mau. Yang pas ngendok hobi. Aku tuh streaming-an itu maksudnya kode loh. Gak percaya, gak percaya. Tunjukin bukti. Nih, nih, nih. Nokia 2 tuh helpful banget sih, Pi. Gue ngerasa dia bisa ngemangin gue yang anaknya tuh pengen bebas banget gitu. Lu pasti ngerasain juga deh kalo kebebasan jaman sekarang tuh udah bukan lagi dibatasin sama undang-undang. Tapi sama chargeran, Pi. Iya sih, bener-bener gue juga tau. Itu karena kalo misalnya gue lagi nongklong atau lagi main game terus baterainya habis. Aduh capek banget gue harus ngecas. Bener banget. Nah, udah gitu sekarang Nokia pake sistem operasi Android loh. Gue makin bebas ngelakuin banyak hal tanpa harus ngenangin aktivitas gue. Kalo pake Nokia 2, bebas banget deh gue yang namanya chargeran. Bisa tuh gue ngecas sampe 2 hari sekali. Free banget kan? Oh, jadi gitu. Pantes aja. Keren banget ya. Kak, kak. Kayaknya masalah makin banyak deh. Kayaknya sekarang lampunya error. Jadi bisa minta tolong buat anak kantor ambilin lampu gak? Abis itu baru kita lanjut syuting lagi. Ada-ada. Jadi syuting kapan beresnya kalo kayak gini? Tolong ya, kak. Terima kasih. Ada-ada aja. Eh, kapan beresnya udah syuting kalo kayak gini? Bentar ya. Gue pesen-pesen dulu ya. Ya, pesen-pesen cepet-cepet. Ya. Kenapa lagi? Ya, baterai gue abis. Ya, elah. Makanya pake Nokia 2. Sekarang udah tau kan kalo misalnya era Nokia balik lagi. K мы filosofang, Little Pods, K.